Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Gerew Malam. Pebersal sebanyak 50 anggota Dewan Legislatif DPRD Kota Bandung terpilih. Hasil pemulus rentak 2019 dilantik dalam rapat paripurna tentang pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Bandung masuk jabatan 2019-2024 di ruang rapat DPRD Kota Bandung Senin Siang. Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan jumlah kursi terbanyak. Sebanyak 13 kursi diikuti Gerindra, 8 kursi dan PDI Perjuangan 7 kursi serta Golkar 6 kursi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menggelar rapat paripurna tentang pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan 2019-2024 di ruang rapat DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi Senin Siang. Sebanyak 50 anggota legislatif DPRD Kota Bandung hasil pemulus rentak tahun 2019 diambil sumpahnya dan dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Selain mengambil sumpah janji dan pelantikan, dalam kegiatan rapat paripurna ini pun dibentuk pimpinan sementara DPRD Kota Bandung. Yudi Cahyadi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera terpilih menjadi Ketua Sementara DPRD Kota Bandung. Berantikan hari ini kita agenda berikutnya akan mengundang perwakilan pimpinan partai politik yang DPRD untuk bentuk fraksi. Yang pertama akan dibentuk fraksi. Selama bentuk fraksi, nanti kita juga akan menyawarakan terkait atap petiknya. Karena biasanya periode kemarin tetap petik dibuat, dibikin yang baru oleh anggota DPRD Kota Bandung. Karena kemarin baru revisi 2018, maka memang ada perbaikan sehingga dibuat tapi biang baru. Pas kepelantikan dan pembentukan pimpinan sementara, DPRD Kota Bandung akan langsung membentuk fraksi serta menetapkan wakil-wakil ketua sesuai dengan jumlah kursi. Wakil ketua 1 akan diisi oleh Gerindra dengan 8 kursi, Wakil ketua 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi, dan Wakil ketua 3 dari Partai Golkar dengan 6 kursi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV